Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bareng saya Rizky Abadi Dan di video kali ini masih Saya akan membahas tentang progres pembangunan rumah saya Walaupun sudah selesai Saya nyatakan Tapi sebenarnya belum 100% Tapi sebelum itu kita simak dulu intro nya ya Nah pada video kali ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan Dari teman-teman semua Nah misalnya saya jawab di kolom komentar Itu kayaknya kurang detail ya Kurang dapet Takutnya masih belum jelas Makanya saya buatkan video tersendiri Oke kita langsung aja mulai dari pertanyaan pertama Dari Fatoni Nur nih Dia nanya Kitchen sink pakai apa? Sebenarnya saya pakai kitchen sink yang standar aja ya Standar tuh artinya Tidak yang tipis di bawah Dan juga tidak yang terlalu mahal Dari atas Jadi di tengah-tengah Sebenarnya saya nyarnya yang warna silver Atau warna logam lah Aluminium gitu Tapi karena yang aluminiumnya lagi kosong Yaudah gak apa-apa Saya pakai yang hitam Tapi ini sebenarnya hitamnya Gak hitam full gitu teman-teman Masih ada opacity ke arah silvernya Jadi kalau kena cahaya tuh masih agak mengkilap Bukan hitam pekat gitu Kenapa kitchen sink merek ini saya pilih? Karena ya dia dari material cukup kokoh Artinya dia tebal Udah gitu dia ada lapisan karetnya di bagian luarnya Jadi kalau kena drop air atau barang-barang kita taruh di atasnya Tuh dia gak bunyi teng-teng-teng gitu Jadi bunyinya lebih bek-bek-bek kayak gini nih Nah kayak gitu Udah gitu saya belinya yang komplit set tinggal pasang Disini ada tempat untuk menaruh sendoknya Terus juga ada tempat tirisan kalian ketika selesai mencuci piring Udah gitu ada tempat untuk menaruh pisau Dan juga ada tempat untuk menaruh sabun Jadi gak harus pake botol sabun itu sendiri Karena udah ada disini tinggal diisi Tapi kemarin saya beli ini ternyata Ada satu part lagi yang harus saya beli Karena bawaannya yaitu afurnya itu Ternyata tidak terlalu bagus Karena dia masih ada rembes sedikit sehingga netes Jadi saya harus beliin aftermarketnya Untungnya di materialnya ada yang universal Dan ini afurnya universal Jadi saya beliin yang biasa Harga kurang lebih Rp30.000 Sudah dapat digunakan sesuai fungsinya Kayak gini Nah soal harganya Harganya kitchen setnya sendiri Ini di Rp1,3 juta ya Udah sama ongkir Lanjut ke pertanyaan kedua Dari Hasbalah Kotak MCB nya pake merek apa mas? Showernya Toto bukan? Saklar Panasonic kah? Ya Saya mulai dari MCB nya dulu MCB nya saya pake merek Schneider Kenapa merek ini ya Sebenernya ada beberapa pertimbangan Tapi yang paling saya suka adalah modelnya sebenernya Jadi dia kayak nyatu dengan tembok gitu Udah gitu warnanya juga saya suka Selaras dengan tone warna di rumah saya Selain desainnya Juga saya butuh yang fungsinya dong Karena saya pake 10 Sorry Sebenernya kebutuhan saya di lantai 2 itu ada 8 MCB Saklar MCB Dan di bawah juga sebenernya Perlunya cuma 6 Tapi mungkin suatu saat saya menambah barang elektronik Mungkin saya harus tambah lagi Saklar MCB nya Jadi udah sekalian aja saya beli yang untuk 10 slot MCB Jadi ini kotak ini Isinya untuk 10 slot Ada beberapa yang masih belum digunakan Mungkin ke depannya akan saya gunakan Kemudian ke shower Ya Showernya saya pake Toto Pokoknya sanitary di rumah saya 100% ya Pake merek Toto Kenapa saya pilih itu? Karena Untuk di lantai 2 nya Ini kan kamar mandinya saya Pipanya kan ditanam ya Instalasinya ditanam Jadi misalnya Saya beli yang belum Belum terpercaya menurut saya ya Belum terbukti kualitasnya menurut saya Saya agak ragu Nanti suatu saat terjadi masalah Saya harus Bobok tuh tembok kan merepot gitu Jadi saya gak pengen itu terjadi Yaudah saya pake yang Jelas-jelas udah Bagus kualitasnya dan Saya udah buktiin Dimana-mana ya Merk ini memang Bagus banget kualitasnya Secara model Kalian bisa pilih Yang mana yang kalian suka Udah gitu Soal harga Nah Bicara soal harga Toto nya sendiri Dia sebenernya Banyak variannya Dia mengeluarkan yang High end Mid class Sampai low end Kayaknya punya saya ini Bagian yang Low end ya Karena Menurut saya Gak terlalu mahal Dia Shower tanam di tempat saya ini Gak sampai 2,5 juta Itu udah Keran air panas Keran air dingin Dan juga udah termasuk Shower atas Terus ada switch nya juga Dan Keran bawahnya itu Itu Instalasinya Harganya kurang lebih Segitu Lalu Pertanyaan selanjutnya Soal saklar Ya di rumah saya Pakai panasonic Desainnya biasa Kotak Minimalis Tapi yang saya suka Dia karena minimalis itu Teman-teman Karena Gak banyak lekukan Jadi ngotak-ngotak aja Dan Kalau misalnya Cahaya gelap Dia bisa Menyala Jadi ada Semacam Bahan tertentu Di Saklarnya itu Kalau gelap Dia nyala Jadi misalnya Urgen Keadaan gelap Mau ke toilet Udah Ketauan tuh Dimana posisi Saklar lampunya Tinggal Pencet aja Lalu ada pertanyaan Dari Agri Karuniawan Material apa Yang pemilihannya Dapat menghemat budget Secara signifikan Wah Ini sebenarnya Relatif ya Artinya Relatif dengan Kebutuhan Dan keinginan Kalian Kalau kalian Punya budget Yang harus Dipress Itu banyak sekali Contohnya Misalnya Kalian pakai Tukang harian Kalau pakai Tukang harian Usahakan Dindingnya Atau Temboknya Itu pakai Yang Bata Ringan Kenapa Karena Memang belinya Lebih mahal Bata ringan Tapi Dia pengerjaannya Lebih cepat Selisih harga Dari Bata ringan Itu Ketimbang Bata merah Itu bisa Dipress Dengan Meminimalisir Ongkos kerja Dari tukang Karena pengerjaannya Cepat Nah Ongkos tukangnya Otomatis Lebih murah Itu salah satunya Dan lagi Masih Banyak ya Misalnya Jenis cat Itu bisa kalian Sesuaikan Karena cat Lagi-lagi Juga ada Klasifikasi High-end Low-end Mid Nah itu juga Cat Nggak mesti Merk A Itu Kelas premium Nggak mesti Merk B Itu Kelas low Nggak juga Itu masing-masing Merk Itu mereka Mengeluarkan Seri yang premium Dan seri bawahnya Tinggal kalian Sesuaikan Dengan kebutuhan Kalian aja Terus untuk Menghemat budget Juga kalian bisa Pakai lantai Yang Nggak mesti Granite tile Tapi kalian juga bisa Pakai keramik Itu juga Menghemat budget Signifikan Atau mau Lebih hemat lagi Yang nggak usah Di cover Granite tile Atau keramik Kalian Aci aja Kalian plur Itu bakalan Menghemat budget Banget Bisa Menghemat belasan juta Itu kayaknya Pertanyaan kedua Dari Agri Itu ada tips Nggak untuk Manajemen tukang Ada yang pernah Bermasalah Ya Alhamdulillah Kemarin Yang kerja Di tempat saya Ini Nggak ada masalah Artinya Nggak ada Sampai berkonflik Dan semacamnya Tapi Tentu saja Tetap Kalian harus Bisa memanage Supaya kerjanya Efektif Yang pertama Sesuaikan aja Misalnya nih Kalian udah tau Kebutuhan belanja Untuk minggu ini Itu lebih bagus Karena kalian bisa Siapkan Jadi nggak ada Nggak ada momen Ketika tukang berhenti Karena harus menunggu Barang datang Itu artinya Kalian harus tau Minggu ini Yang dikerjakan Apa aja Dan kalian siapkan Barangnya Jadi misalnya Minggu ini Sudah selesai Kemudian udah masuk Mau minggu depan Nah kalian Seusahain Udah mulai Dibelanjain tuh Supaya minggu depan Mereka tinggal kerja Jadi nggak tunggu-tungguan Kemudian Untuk manajemen Tukangnya sendiri Ini sebenarnya Bener-bener Lebih ke Pembawaan Personal Dan cara kita Berkomunikasi ya Sama mereka Usahakan Libatkan mereka Dalam Pembangunan rumah Artinya mereka Bukan hanya Kerja di tempat kalian Jadi buat mereka Merasa memiliki Bahwa Ini rumah Hasil karya gue Gue bisa bangga Ketika ini selesai Dan gue bisa tunjukin Hasilnya pada Calon orang-orang Yang akan meng-hire Gue berikutnya Jadi mereka Mereka bisa Berbangga dengan hasil Karyanya Dan dengan begitu Mereka tentu Kerjanya bisa Maksimalin potensi Diri mereka Jadi nggak Ngasal Walaupun saya Agak ragu ya Jaman sekarang Emang masih ada Orang yang Kerjanya ngasal Saya sih belum pernah Nemu Alhamdulillah Usahain kalian Perlakukan mereka Sebagai tim Jadi ketika Membangun rumah itu ya Jangan posisikan diri kalian Sebagai owner Terus kalian mau tunjuk Sana tunjuk sini Maunya ini tuh Dengan asal perintah Nggak kayak gitu Jadi Buka ruang untuk diskusi Bagusnya gimana Siapa tau kalian malah Dapat insight yang bagus Dari mereka Dengan begitu Pembangunan rumah juga Akan lebih asik ya Karena suasana jadi enak Ada diskusi Dan mereka juga Merasa dilibatkan Jadinya Pembangunannya jadi Semangat kerjanya mereka Next Kita ke Pertanyaan selanjutnya Dari Debrie Dayak Alasan kamar utama Nggak pakai kamar mandi dalam Ya karena Bangunan saya Sebenarnya Nggak terlalu Luas ya Cuma 120 meter Itu total Lantai 1 Dan lantai 2 Jadi lantai 2 Kurang lebih 60 Lantai bawah Kurang lebih 60 Kamarnya Sementara Baru ada 3 Tapi yang Di depan itu Yang besar itu Rencananya Tinggal dikasih Sekat aja Udah jadi 2 kamar Jadi ke depannya Akan ada 4 kamar Nah alasan utama Sebenarnya Saya tidak bikin Kamar mandi dalam Adalah yaitu Luasan Saya nggak ingin Kamar tidur Saya itu Mengorbankan Luasannya yang Cuma segitu Untuk kamar mandi dalam Dan juga Effortnya Nggak terlalu besar Tinggal buka pintu Dan ketemu kamar mandi Daripada kamar mandi di dalam Dengan mengorbankan Luasan Bangunannya sendiri Menurut saya gitu Jadi Lebih ke Effort ya Saya nggak masalah Untuk buka pintu Keluar kamar Dan masuk pintu Kamar mandi Ketimbang Harus memaksakan Kamar mandi di dalam Dengan mengorbankan Luasan kamar sendiri Kayak gitu Terus ada Dari Stepani G Untuk punya shower Yang berfungsi baik Maksudnya Airnya deras Ketinggian toren air Idealnya berapa Pengalamannya Oke Jadi pada intinya Dia nanya Ketinggian toren air Berapa Supaya deras Yang jelas Makin tinggi Makin bagus Makin tinggi itu artinya Sesuaikan dengan tinggi rumah kalian Misalnya cuma satu lantai Rumahnya Paling bagus Didak-dakan Setara dengan Tinggi Genteng kalian Kalau di tempat saya ini Dua lantai Dan juga setara dengan tinggi Atap ya Jadi di atas saya ini Tempat saya ngomong nih Adalah dak toren Ada toren Terus ada Pipa-pipa Dan juga ada Pompa pendorong Nah kenapa Pompa pendorong perlu Misalnya kalian ingin Memutuskan untuk Kamar mandi Menggunakan shower Tentu Pompa pendorong Hampir harus ada ya Karena kalau tanpa Pompa pendorong Itu Dapat dipastikan Shower kalian Tidak akan mengalir Dengan deras Seperti ketika kalian buka Hanya akan netes-netes Biasa aja Malah Bisa jadi Cuma akan ngucur gitu doang Sedikit pelan Kayak gitu Tapi misalnya Di Keran biasanya Dia tetap ngalir Walaupun gak sederas Dengan Pakai Mesin pendorong air Atau mesin air Kayak gitu Jadi Kalian putuskan dulu Mau pakai shower Apa enggak Kalau misalnya pakai shower Hal yang wajib Untuk menggunakan Pendorong air Dan ini Kalau dibilang Mahal Enggak juga ya Karena Saya beli tuh Pendorong air Merk Shimizu Itu Saya gak nyampe 400 deh Sekitar 300an kecil 320 340 Saya lupa Pokoknya Di angka segitu Dan itu Di tempat Orang tua saya Pakai gituan ya Sudah 12 tahun Masih awet Dan satu lagi Isunya Konsumsi listrik Ya konsumsi listrik Tentu Jika dibandingkan Dengan pakai pendorong Dengan tidak pakai Pendorong air Itu tentu lebih irit Yang Tidak pakai pendorong Tapi itu sebanding dengan Derasnya air yang disalurkan oleh Pendorong tersebut Menurut saya worth it Dan gak boros amat sih Biasa aja menurut saya Jadi gak sampai Ngerong-rong listrik ya Gak sampai ngerong-rong Tagian listrik Kan kalian bisa ngakalin Rumahnya dengan Pencahayaan minimal Ketika Siang hari Ataupun pagi hari Ataupun sore hari Jadi kalian pastikan Rumahnya gak pakai lampu Supaya Konsumsi listriknya Hanya digunakan untuk Mesin air Dan pendorongnya Jadi saya pakai dua tuh Ada pendorong di bagian atas Di torrent Dan ada mesin Jet pumpnya Di bawah Untuk nyedot air Dari dalam tanah Next Oke oke Tunggu-tunggu dulu Sebelum kita lanjutin videonya Ini saya punya tiga rekomendasi Perawatan kulit Dan tubuh kalian Nah kalau yang saya pakai ini adalah Body scrub Yang romansa Aromanya tuh enak banget teman-teman Udah gitu dia Halus, lembut Dan gak lengket Cara pasangnya gampang aja Tinggal diusapkan Keseluruh tubuh Seperti ini Body scrub Dari Scarlet ini Mengandung Glutation A Dan vitamin E Ini Dua unsur utama ya Yang bermanfaat Untuk mengangkat Sel kulit mati Dan mencerahkan kulit Waduh Yang namanya body scrub Memang identik Dengan mencerahkan kulit ya Nah ditambah lagi Dari body scrub Dari Scarlet ini Juga aromanya enak nih Biasanya kalau pakai body scrub Itu kan kita Sebelum mandi ya Jadi kurang lebih Kasih waktu dia Dua sampai tiga menit Sebelum mandi Bilasnya Biar enak Pakai air gini Kemudian Supaya maksimal Ada sour scrubnya Nah ini juga dari Scarlet Teman-teman Disini saya pakai yang Aromanya Floriental Gorman Ini aromanya enak banget Nggak terlalu kenceng Tapi juga Nggak terlalu tipis gitu Jadi aromanya pas Menurut saya Kemudian Dia juga membantu Mengangkat sel-sel kulit mati Pada tubuh Membuat kulit jadi halus Serta eksfoliasi Lalu dia membantu Mengembalikan kelebaban kulit Membantu mencerahkan kulit tubuh Tinggal dipakai aja Gini Sama kayak pakai scrub tadi Bedanya dia Pakainya dalam keadaan basah Ketika kalian mandi Setelah kalian bilas sampai bersih Dan sekarang waktunya Kita Keringkan Pakai handuk Dan Setelah mandi Juga ada perawatan selanjutnya nih Disini saya pakai Brightening Body Lotion By Scarlet Ini dia Aromanya masih sama Dengan sour scrubnya Karena aromanya ternyata Enak banget Lembut Dan buat saya ini pas Nah lanjut Body lotion ini Digunakan kayak Body lotion biasa Tinggal dioleskan Secara merata Ke kulit kalian Dan body lotion Dari Scarlet ini Memiliki berbagai manfaat Tentu saja Seperti membantu Mengembalikan kelembaban kulit Membantu mencerahkan kulit tubuh Menutrisi kulit tubuh Dengan kandungan terbaiknya Menyegarkan Dan memberi keharuman Tahan lama Wih mantap gak tuh Oh iya Seluruh rangkaian Dari Scarlet Body Care ini Cocok untuk Semua jenis kulit Lalu produk Scarlet Yang saya review ini Dia sudah Teregistrasi Di badan POM Republik Indonesia Jadi aman ya Kemudian dia juga Tersertifikasi halal Dari MUI Lalu body scrub Serta shower scrub Dan body lotion Dari Scarlet ini Dia Teregistrasi Bebas merkuri Keren banget gak tuh Kalian bisa mendapatkan Dengan harga Masing-masing 75.000 rupiah Kalian bisa cek aja Ke official Scarlet whitening Di link di deskripsi Di bawah Oke langsung Cus ya Next Pertanyaan dari Arshana Zian Hafizah Izinannya pak Untuk skylight Pakai material apa Sebenernya saya pengen Pakai kaca Kaca itu artinya Kaca tempered ya Tempered itu Harganya bisa Empat kali Material yang saya gunakan Sekarang ini Nah material yang saya gunakan Ini saya pakai Solar Flat Produk dari Solar Tough Kalau sebelumnya Pasti kalian pernah lihat ya Genteng Solar Tough Atap Solar Tough Kayak gitu Biasanya untuk Di carport Nah mereka ngeluarin Namanya Solar Flat Jadinya datar kayak gitu Dari jauh sih Kesannya kayak kaca Tapi ketika kalian pegang Bukan kok Bukan kaca Dan dia juga Punya variasi ketebalan Mulai dari 1,2 mili Kalau gak salah Kemudian ada 3 mili Ah pokoknya lupa Pokoknya ada beberapa Variasi ketebalan Kalian pilih aja Yang mana yang kalian suka Dan sesuai dengan Budget kalian Oke Lanjut Pintu pesannya dimana Ya Saya pintunya pesan di Tukang besi Di deket-deket sini Tapi kalian tanya aja lah Di area tempat tinggal kalian Kayaknya Mungkin Tukang-tukang pintu Besi khususnya Kalau ingin pintu besi Kalian bisa tanya Modelnya Lihat aja tempat saya ini Bisa gak bikin kayak gini Terus ada lagi Pertanyaan dari Andromeda Mas Mas Ngekamprotnya pake apa Spregan Atau pake cat Info cat teksturnya Dong mas Kalo berdalam pake cat Dinding semen Kamprot tuh ada Beberapa cara ya Untuk membuat Dia terlihat Bertekstur Atau Bahkan kasar Yang pertama Pake Cara manual Yaitu Di kamprot Manual Begitu Dan yang kedua Bisa pake Spregan Yang ketiga Bisa pake cat Tapi kalo cat ini Cenderung Lebih ke Halus Tapi Kalo di tempat saya Pakenya Manual Gak pake spregan Karena kami gak punya Spregan Jadi yaudah Manual aja Caranya tuh Pake saringan lagi Teman-teman Jadi gak langsung Dari Sendok semen tuh Gak langsung Ngarah ke dinding Kenapa gak begitu Karena misalnya Dari sendok semen Langsung diarahin ke dinding Walaupun pasirnya Sudah kalian haluskan Kemungkinan besar Hasilnya Tidak akan Rata Ada Gumpalan-gumpalan Dari cetakan Sendok semennya itu Yang kemungkinan Nempel Membentuk cetakannya Dan untuk Ngeratainnya Susah Kalo udah begitu ya Jadi Waktu itu Kita bikin Pake Saringan yang Setengah senti Itu Dibikin Dibentuk Ukuran 40x40 Atau 30x30 Langsung Dikamrotkan Dengan menggunakan Saringan itu Jadi Hasil yang menempel Ketembok itu Sudah tersaring dahulu Jadi gak Ngetak Sendok semen gitu Terus ada yang nanya Ini dari Change Automotive Channel Maaf bang Ada groundingnya gak ya Saya pake grounding Listriknya pake 2200 Oke next Pertanyaan dari Irwan Junarsa Itu biaya besi Murahan mana Dengan aluminium Atau dengan Bajaringan Om Ini maksudnya Jendela kali ya Iya jendela Atau pintu Sebenarnya Pada dasarnya Sebenarnya Murahan besi Kalo harga yang dulu Harga yang sebelum Naik Tapi karena Besi Belakangan Terutama ketika Saya bikin Rumah ini 2021 Bulan Juni Harga besi lagi Naik Ketika saya bikin Naiknya 30% Ada tuh Sekarang juga kabarnya Saya tanya temen Kemarin 2022 Harga besi Belum juga turun Dan dia masih naik Pelan-pelan Jadi Kemungkinan Untuk Pembuatan Jendela Ataupun pintu Sekarang Malah mahalan Yang besi Ketimbang yang aluminium Jadi Silahkan pilih Sesuai kebutuhan Dan budget kalian ya Dari Edis Dahlan Mas Liski Boleh nih Boleh share RAB Dan Denah Oke RAB Sebenarnya ya Honestly saya gak bikin rumah ini Dengan RAB yang rapih Slius Saya Modal nekat aja Beneran 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 Saya gak Gak punya budget Saya harus nyiapin berapa Karena ketika mulai itu Saya Punya budget Cuma 200 juta Ya Beneran Saya modal nekat Sampai akhirnya saya Dalam pembangunan Segala macam Proses berjalan Akhirnya bisa sampai 380 juta Lebih Jadi awalnya Beneran Cuma 200 juta Saya gak pake RAB Serius Tapi saya Punya Pengalaman Di Di bidang ini Sedikit lah Pengalamannya Jadi saya bisa Sedikit menakar Kebutuhan saya sendiri Gitu Kalau kalian gak punya pengalaman Sama sekali Ya Sangat beresiko banget Bikin rumah Tanpa RAB Mendingan kalian bikin Berapa sih bikin RAB Gitu kan Untuk Denah Silahkan Nih Saya share ya Kemudian ada pertanyaan Dari Citra Official Untuk rumah industri Apakah material semennya Merk apa Supaya gak terlihat gelap Banget Ke Maksudnya dia mungkin Aciannya ya Kalau Kalau semennya yang Untuk adukan Dan dindingnya itu Semen biasa Sementara kalau Aciannya Saya pake MU200 Teman-teman Tapi kalau misalnya Dindingnya mau dicat Kalian pertimbangin lagi Kalau ingin menggunakan itu Karena harganya itu Kurang lebih Tiga kali Lipat dari Harga semen biasa Kalau mau dicat Pake semen biasa aja Kecuali Emang beneran Mau diekspos Tanpa dicat kayak gini Ya Silahkan aja Kalau mau pake Nyobain pake itu Dari Traventura Mas Untuk pembangunan dari nol Sampai selesai Pake satu kepala tukang sama Atau gimana Ya dari awal Ini saya pake Kepala tukang yang sama Namanya Mas Bo Kalau kalian pernah Nonton Beberapa videonya Atau bahkan Kalian nonton dari awal Kalian pasti udah tau Orangnya yang mana Merk granit Dan tipenya Untuk ruang tamu Dan kamar Di share pak Buat referensi Dari Hana Arum Ya merk granitnya ini Sebenernya sama semua Saya pake ya Dari mulai kamar Ruang Ruang keluarga Balkon ini Sampai Ruang-ruang teras Itu sama Satu Merk Dan satu warna Yang saya pake Mungkin keliatan beda Karena yang satu Mungkin di teras tuh Di luar Jadi keliatannya lebih terang Sedangkan di dalam Keliatannya lebih gelap Padahal sama Oke Untuk granitnya Saya pake Merk Portino Namanya Nah Portino ini Di bawahnya Dari Nero Granit Di bawahnya tuh artinya Masih Lini usahanya mereka ya Anak perusahaan Mungkin untuk Diferensiasi Produk Yang lebih murah Ukurannya 60x60 Untuk warnanya Saya lupa ini Warnanya apa Soalnya kan pake kode ya Saya gak Gak inget tuh Warnanya Pokoknya itu ya Harganya yang jelas Masih di bawahnya Nero Granit Karena ketebalannya juga beda Nero Granit tuh Kalo gak salah Ketebalannya 90 Sedangkan punya saya ini 85 Ya ada harga Ada rupa ya Saya waktu itu beli Per meter nih berapa ya Gak sampe 130 Ini sekitar 124 426 ribu Gitu per meter Kayaknya segitu dulu Video Q&A kali ini Misalnya kalian masih ada pertanyaan Ya tulis aja deh Nanti misalnya Saya bisa jawab Pasti akan saya jawab Kemudian Untuk Progres Pengisian rumah nih Karena Sebenernya rumah ini udah jadi Tapi Belum 100% Karena ada beberapa bagian yang Seperti di Taman belakang tuh Belum di plaster Karena itu masih Menunggu budgetnya ada Dan Untuk mengisi rumahnya sendiri Artinya mengisi kamar Mendekor Ruang keluarga Segala macem Itu sambil jalan teman-teman Karena saya punya Kebutuhan lain Nanti misalnya ada Perubahan Di Di bagian-bagian Dari rumah ini Akan saya buatkan videonya Sementara saya review Rumah yang lain aja dulu ya Jadi gak harus rumah saya terus Oke Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan kalian share Ke teman-teman kalian Dan juga Tulis di kolom komentar Apa yang menjadi Pertanyaan kalian Rizky Abadi Mamit undur diri Semoga menginspirasi Ciao Sub indo by broth3rmax